Benar sekali bahwa emiten pelat merah telekomunikasi Indonesia hari ini dijadwalkan akan melakukan rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST yang salah satu agendanya cukup menarik adalah perubahan pengurus perusahaan termasuk juga direksi. Nah belakangan ini belum lama ini Menteri BUMN Rini Sumarno itu memang mengatakan bahwa Direktur Utama Telkom Indonesia yaitu Alexi Naga saat ini sedang dalam proses penunjukan menjadi salah satu kandidat Direktur Utama PLN. Tapi kita tidak tahu apakah benar Alexi Naga nantinya akan digeser oleh orang lain dan kita akan melihat terlebih dahulu seperti apa sebenarnya respon pasar mendengar isu-isu ini atau berita-berita ini dan bagaimana sebenarnya kinerja Telkom di tangan Alexi Naga kita akan bahas bersama-sama. Namun dari respon pasar terlebih dahulu ya kalau kita melihat pergerakan harga saham TLKM ini sebenarnya sepanjang satu tahun terakhir saja itu masih menunjukkan tren penurunan yaitu penurunannya sekitar 3% dalam jangka waktu satu tahun. Kemudian kalau dilihat satu bulan terakhir saja itu juga sebenarnya masih menunjukkan tren penurunan yaitu sekitar 5% dalam satu bulan. Tapi kalau kita lihat pergerakan saham TLKM ini dalam satu minggu saja itu sudah terlihat menunjukkan kenaikan yaitu sekitar 3,4% kenaikannya dalam satu minggu ini, mohon maaf maksudnya saya sekitar 2% kenaikannya dalam satu minggu terakhir ini dan kenaikan paling signifikan terjadi pada hari kemarin yaitu sehari sebelum RUPS ini berjalan. Ini naiknya sepanjang hari kemarin saja yaitu 23 Mei 3,4% menjadi Rp3.660 per unit. Untuk menyaksikan lebih lengkap, klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Maria Katarina, CNBC Indonesia, Pion Business.